Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan terbaru untuk masuk di Filipina Jadi buat semua turis yang mau traveling ke Filipina itu sekarang sudah bisa Setelah sekian lama mereka tutup dan finally mereka buka untuk turis yang mau traveling ke Filipina Lalu apa saja persyaratan yang harus kita siapkan untuk masuk di Filipina Persyaratan yang harus kita siapkan adalah Yang pertama, kalian harus menyiapkan PCR tes sebelum keberangkatan maksimal 2x24 jam atau 48 jam sebelum keberangkatan Dan yang kedua adalah kalian harus melampirkan surat vaksin maksimal dosis kedua dan minimal 14 hari sebelum keberangkatan Jika teman-teman divaksin misalnya 13 hari sebelumnya maka kalian harus menunggu terlebih dahulu minimal 14 hari sebelum keberangkatan Kemudian yang ketiga adalah kalian harus melakukan self monitor pada saat kalian sampai di Filipina 7 hari setelah kalian tiba di Filipina Kalau misalnya kalian mengalami gejala, kalian harus melaporkan kepada pihak yang berwajib agar kalian bisa ditangani secepat mungkin Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus menyiapkan asuransi yang mengcover minimal 35 USD atau setara dengan 500 juta rupiah Namun buat teman-teman jangan salah sangka ini tuh bukan berarti kalian harus membeli asuransi yang seharga 509 juta Ini tuh artinya kalian harus membeli asuransi yang mengcover minimal nominal tersebut Jadi untuk asuransi itu mulai dari harga 300 ribu sampai jutaan tergantung dari kalian berapa hari mau traveling di Filipina Untuk asuransi kalian bisa klik di deskripsi video aku itu udah ada linknya Kalian tinggal masuk itu cuma makan waktu 2 sampai 3 menit untuk proses asuransi dan kalian langsung mendapatkan asuransi tersebut Kalau 7 hari tuh harga mulai dari 500 ribu dan itu sudah mengcover semua Langsung aja kalian klik di deskripsi video aku tanpa berlama-lama Kemudian selanjutnya adalah tiket pulang Kalau kalian mau keluar negeri itu selalu jangan sampai kalian lupa untuk membeli tiket pulang Karena kadang ditanya di konter kalian ada tiket pulang gak sih? Kalau enggak kalian kadang itu dipersulit di konter check-in ataupun di imigrasi Kadang kalian langsung disuruh untuk beli langsung pada saat itu Atau kalau enggak kadang tuh harus telepon atas mereka, SVV mereka ataupun siapa Dan kadang tuh dipersulit dan memakan waktu So that's why lebih bagus kalau kalian sudah booking terlebih dahulu Untuk mempermudah dan juga untuk mempercepat proses check-in dan proses pada saat kalian di imigrasi Kemudian langkah selanjutnya adalah paspor kalian jangan lupa harus berlaku minimal 6 bulan Kalau misalnya kurang dari 6 bulan maka kalian harus membuat paspor terlebih dahulu di imigrasi Untuk proses pembuatan paspor itu kurang lebih 1-2 minggu Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus mengisi health declaration card sebelum kalian sampai di Filipina Harus kalian lengkapi bagi semua traveler anak-anak pun juga harus mengisi aplikasi tersebut Setelah kalian mengisi kalian harus menyimpan barcode yang kalian dapatkan So itu saja proses untuk masuk di Filipina Cukup simple dan kalian sudah tidak perlu karantina Thank you so much udah nonton Jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan Mengenai info-info terbaru untuk melakukan perjalanan ke luar negeri Thank you so much udah nonton And see you guys on next video Bye bye